Tim Wasenturi hari ini menggelar rapat dengan sejumlah menteri dan juga Kapolri, Jaksa Agung, Duta Besar RI untuk Swiss dan Konjen RI di Hongkong. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rivana Pratiwi langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Ya Rivana, apa saja yang dibahas dalam rapat? Ya, gilang agenda utama dalam rapat Tim Wasenturi dengan sejumlah pihak yang sudah tadi Anda sebutkan adalah pengembalian aset atau aset recovery dari perkara Pang Senturi dan pada rapat Tim Was hari ini hadir pihak-pihak yang diundang, Jaksa Agung Basrif Arief, Kapolri Jener Polisi Timur Prado, Pomen Kumham Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, serta Dubes Indonesia untuk Swiss yakni Joko Susilo. Ada sekitar 156 juta USD atau 1,5 triliun rupiah aset Pang Senturi yang kini tersimpan di Swiss dan aset tersebut adalah milik dari mantan direksi Pang Senturi yakni Rafat Al-Rivsi dan Hesham Al-Warad yang sedang diupayakan untuk dikembalikan ke pemerintah Indonesia dan aset tersebut kini berada di bawah custody atau pengawasan dari pengadilan komersial Suri. Pengembalian aset bukan hanya berada di Swiss saja namun juga di Hong Kong sementara yang di Swiss sudah diupayakan melalui Mutual Legal Assistance atau MLA pada draft MLA yang sudah dibuat itu tercantum tindak pidana ataupun elemen-elemen tindak pidana yang lebih lengkap dan tim terpadu pengembalian aset Pang Senturi sebelumnya berada di bawah pengawasan dari Kejaksaan Agung di bawah supervisi dari Wakil Kejaksaan Agung Darmono namun sejak Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012 sudah disepakati bahwa pengembalian aset akan dipimpin langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM di bawah supervisi dari Wamen Kumham, Denny Indrayana. Dan tadi sebelum rapat kami sempat berbincang dengan Dubes Indonesia untuk Swiss, Joko Susilo ia mengeluhkan bahwa sejak tim terpadu di bawah koordinasi atau di bawah supervisi Wamen Kumham, Denny Indrayana ada pola koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dengan KBRI sehingga pengembalian aset yang tadinya sudah melalui metode ataupun mekanisme MLA agak sedikit melambat dari proses yang semestinya harus segera dilakukan mengingat jangka waktu atau jangka kerja dari Timo Senturi akan selesai pada akhir tahun ini. Demikian bilang, sementara yang dapat saya laporkan dari rapat Timo Senturi kembali ke Anda ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan Anda. Rifana Pratiwi melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Terima kasih telah menonton!